Hai 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 ya jadi kalau ngomongin kesan moral dan segala macem yang disampaikan di film ini kalau saya pribadi sih ngeliatnya bukan ke gimana film ini mencekam apa seram gitu tapi lebih kepada ini tuh realita yang dekat dengan kita gitu sosok wulan di film ini itu sebenernya bisa terjadi di sekitar kita bahkan banyak mungkin circle kita karena saudara pernah ada yang mengalami hal seperti wulan cuma gimana caranya kita bisa lebih peduli sama di wulan sekitar supaya tidak bernasib seperti wulan di film ini ya mencari segala cara akhirnya cara yang dicari malah membahayakan nyawanya itu sih sebenernya jadi lebih kepada care keliminan sekitar ya kan karena sebenernya isunya yang diangkat sebenernya sangat relate banget sih kita ngomongin soal toxic relationship kita ngomongin soal bertemu dengan orang-orang di sosial media kita ngomongin soal bertemu dengan orang-orang di sosial media yang kita ngomongin tahu sebenernya seperti apa jadi makanya di film ini sebenernya di pengen mendekati kepada penonton makanya that's why film Pinang ini tuh karena relate mungkin ya jadi ketika penonton-nonton horrernya mereka menikmati dan mereka tahu bahwa dekat jumlah mereka Alhamdulillah sampai hari ini sih hampir mencapai 600 ribu ya Alhamdulillah kalau dari aku aku ambil dari isi simpulan ya isi simpulan itu sebagai perempuan kan yang mandiri disini jadi pesan moral yang disampaikan adalah bagaimana seorang perempuan itu jangan pernah patah semangat putus asa walaupun lingkungan tidak mendukung misalkan ada situasi dimana kita sebagai perempuan merasa direndahkan merasa disia-siakan merasa tidak dihargai tapi jangan sampai kita jadi kecil hati karena itu harus tetap punya semangat untuk berjuang karena kita mampu kok kita mampu untuk mencari jalan keluar dari apapun masalah yang sedang kita hadapi kalian lihat obatnya untuk film ini supaya lebih besar mungkin khusus di Semarang ini mas ada semacam pesan untuk penonton Semarang kan enggak jauh-jauh lah ya kalau Rabu Wakasan identik dengan Jawa di Jawa kalau di Semarang ini mungkin ada pesan mas ada sih pesannya apa sih bahwa harapan kami harapan kami penduduk Semarang yang kurang lebih ada sekitar 322 juta 422 juta harapan kami harapan kami dengan warga Semarang masyarakat Semarang teman-teman di Semarang menonton inang itu akan menambah panjang umur karir kita lalu yang kedua juga harapan kita menambah wawasan tentang mitos-mitos kepercayaan dan juga pastinya kita harus menghargai bahwa setiap orang tua pasti berjuang untuk kebaikan anaknya jadi kita harus bisa lebih menghargai perjuangan orang tua kita ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatang